Salah satu karakter Kamen Rider ketiga yang muncul di seris Kamen Rider Faiz yang tidak menggunakan belt handphone, yaitu Kamen Rider Delta, yang dimana ia berubahnya menggunakan pistol berbentuk camcorder atau handycam, dengan cara penggunanya harus mengatakan kata hand scene di gagang pistolnya dan menyatukan gagang tersebut ke pistol yang berada di sebelah kanan beltnya, dan kemudian langsung berubah menjadi Delta. Kamen Rider Delta hanya memiliki satu jurus finisher saja yaitu tendangan exit charge, dan juga memiliki senjata canggih yaitu berupa kendaraan motor bertenaga jet yang bernama Jet Slinger, dengan sistem persenjataan peluncur roket. Tapi tahukah kalian, Kamen Rider Delta menjadi salah satu Kamen Rider yang memiliki pengguna terbanyak sampai saat ini, yang menjadi pengguna Delta pertama adalah seorang wanita yang bernama Sayaki Mura, lalu pengguna Delta yang kedua ada seorang pria Orpeno berwujud naga yaitu bernama Kitazaki, lalu pengguna Delta yang ketiga yaitu Masato Kusaka, yang sebelumnya ia adalah pengguna dari Kamen Rider Kaiksa, lalu pengguna Delta yang keempat yaitu Shuji Mihara, yang dimana ia menjadi pengguna Delta utama sampai di akhir episodenya, lalu pengguna Delta yang kelima yaitu sang protagonis utama dalam seris ini yakni Takumi Inui, yang sebelumnya ia adalah pengguna dari Kamen Rider Faiz, lalu pengguna Delta yang keenam yaitu karakter wanita kedua yang bernama Rina Abe, lalu pengguna Delta yang ketujuh yaitu manusia berwujud Ros Orpeno bernama Kyo Uji Murakami, lalu pengguna Delta yang kedelapan, yaitu karakter wanita ketiga yang bernama Smart Queen, yang muncul dalam seris Kamen Rider Outsiders, lalu pengguna Delta yang kesembilan atau yang terakhir yaitu bernama Hisao, yang muncul dalam movie terbarunya Kamen Rider Faiz yang berjudul Paradise Regan. Terima kasih telah menonton!